Maksudnya gini, mereka tuh tau apa yang mereka lakuin Di era gempuran streaming dan juga webseries Mereka menyediakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal Hola netizen yang berbudi pekerti luhur Beberapa lalu sempat heboh nih live seorang nenek-nenek mandi lumpur yang dipelopori oleh Sultan Ahyar Pemuda asal Nusa Tenggara Barat Indosiar lagi-lagi gerce banget ya ngebuat sinetron yang terinspirasi dari konten kontroversial tersebut Sinetron ini viral di TikTok dan dibagikan ulang ke Instagram oleh beberapa akun gosip Potongan videonya menampilkan adegan seorang perempuan muda menyuruh ibunya mengguyurkan air ke dirinya sendiri Sang ibu yang memakai jilbab berada di dalam bak Sementara si anak terus memberikan instruksi sambil sesekali menunjukkan ekspresi senang Karena mendapatkan saweran dari warganet yang menonton Suara hati si anak juga diperdengarkan loh Dia merasa senang karena banyak orang yang memberi koin atas penderitaan ibunya Netizen yang berbakti memuji Indosiar gercep banget mengangkat isu terhangat di tanah air Ada yang yakin sebentar lagi Indosiar akan mengangkat kisah Ferdi Sambo yang baru aja di vonis mati Nah gimana nih menurut netizen yang tercinta? Guys lu mau tau gak nih ini cuma Indosiar doang yang membuat inovasi-inovasi yang terdahsyat dan terunik guys Ini ibaratnya bedanya kalau misalkan TransTV itu atau Trans7 dia mengundang orang-orang yang viral Jadi orangnya nih yang ditarik Beda halnya dengan Indosiar Kalau Indosiar ini yang diangkat tuh kisahnya menjadi cerita Eh idenya nih ada aja nih Padahal ceritanya kan sedih ya Kayak seorang anak yang ngajak orang tuanya nih maksa untuk di TikTok gitu Gitu kayak gif-gif yang ya yang biasa lah kalian tau yang lagi viral Tapi bedanya nih dijadikan cerita sinetron Dijadikan cerita gitu ya Ini tapi ceritanya sedih gue yang agak-agak ngakak-ngakak dikit gitu ya Karena apa ya ya ada aja gitu pikirannya pakai dijadikan kisah di TV gitu Ya sama aja nih sama TransTV Trans7 ya bedanya Ya gitu aja guys TransTV Trans7 ngundang orangnya Indosiar ngundang kisahnya Bagaimana ini TV Indonesia Oke terserah lu mau ngomong apa tentang Indosiar Tapi kalau menurut gue Indosiar gets it Maksudnya gini mereka tuh tau apa yang mereka lakuin Di era gempuran streaming dan juga web series Mereka menyediakan sesuatu yang sangat tidak masuk akal Karena mereka paham gitu Orang yang nonton sinetron Kalau nggak ibu-ibu ya mohon maaf Orang daerah Oleh sebab itu mereka harus menyebarluaskan Target demografik mereka Dengan membuat sinetron azab yang tidak masuk akal seperti ini Atau ini Atau ini Setidak-tidaknya mereka bisa menarik kaula muda Untuk merosting mereka di sosial media Ya karena kalau yang dikejar cuma rating doang Ya ini Ini produk yang akan jadi Kenyataannya kan emang udah susah banget ya Buat ngasih pesan moral lewat film azab Buat millennial atau genzi Jadi setidaknya mereka memberikan tontonan yang menghibur dalam Format absurd gitu Ya kalau yang dicari yang memang rating sama viral Ya ini efektif Dan kudos Keren industri Dan kudos Sampai jumpa sub indo by broth3rmax